Aksi gembok dan pengembosan ban mobil yang diparkir sembarangan di pinggir jalan, khususnya di jalan veteran, oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin disesalkan anggota Dewan. Pasalnya tinangan tersebut tidak disertai dengan sosialisasi dan pemasangan rambu-rambu. Aksi gembok dan pengembosan ban mobil yang parkir sembarangan di sepanjang bahu jalan veteran Banjarmasin Tengah oleh petugas Dinas Perhubungan beberapa waktu lalu disesalkan anggota DPRD Kota Banjarmasin. Pasalnya menurut anggota Dewan tersebut di kawasan ini tidak terlihat rambu-rambu larangan parkir. Legislator dari fraksi Golkar ini tidak mempersoalkan penegakan aturan, asalkan menurutnya harus terlebih dahulu ada sosialisasi ke masyarakat, agar masyarakat mengetahui larangan tersebut. Nah kalau misalnya yang masyarakat Banjarmasin ini ada masyarakat awam yang tidak tahu tempat, apalagi di jalan veteran itu kan baru dibangun ya, ketika baru diuruk ya kan, jalan-jalan utamanya masih butuh saja tidak diganggu, ada jalan uruk diparkir orang gitu kan. Nah sementara rambu-rambu tidak ada, kemudian kalau ada tindakan dari pemerintah kota dalam hal dinas kesubungan, siogiannya jangan dulu, jangan digembokin, kemudian lagi jangan diberikan tindakan, ini perlu sosialisasi. Jalan veteran yang kini diperluas merupakan jalan nasional dan masuk dalam kawasan bebas parkir. Ironisnya tidak satu pun terlihat rambu larangan parkir yang terpasang di area tersebut. Dari Banjarmasin, Suhardian, AINews melaporkan.